Peningkatan pesanan rebana dirasakan Muhlisin 30 tahun, salah seorang pengrajin rebana di Jalan Lisman Desa Campurjo, Kecamatan Kota, Bojanegoro. Di awal bulan Ramadan ini jumlah pesanan alat musik Islam itu meningkat drastis hingga 50% dibanding hari biasa. Jika di hari biasa jumlah pesanan hanya mencapai rata-rata 3-4 set per bulan, namun selama Ramadan ini jumlahnya sudah mencapai 8 set. Pesanan tak hanya datang dari lokal Bojanegoro, melainkan juga dari daerah lain seperti Tuban dan Blora. Mereka rata-rata adalah kelompok-kelompok hadro atau lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah ataupun Pondok Pesantren. Ramainya pesanan ini otomatis berdampak pada peningkatan omset pengrajin. Jika di hari biasa rata-rata hanya mencapai 9-12 juta rupiah per bulan, maka pada bulan Ramadan ini sudah mencapai kisaran 21-27 juta rupiah. Ada pun harga setiap alat musik yang ditawarkan adalah bervariasi, mulai dari 3 juta rupiah sampai dengan 4 juta rupiah setiap setnya, tergantung bahan dan kualitas. Kalau rebana sekitar 10 tahunan lah, kalau sekitar bubun itu berharga 92. Ini untuk satu set ini ada berapa mas harganya mas? Satu setnya harganya 3 juta, itu ada 10 unit. Untuk? Untuk? Untuk 4 terbang. Tergantung kualitasnya juga. Untuk pembeli rata-rata dari mana aja ini mas? Dari, ya, dari, kalau dari ruang kota banyak mas, dari pejuban, dari cepuk, ada juga yang dari bangilan, tapi kalau rata-rata ya dalam kota ini yang punya servis-servis. Tak hanya melayani pesanan rebana baru, di rumah produksinya muklisin juga melayani servis atau perbaikan rebana lama yang sudah rusak. Di tangannya, rebana lama akan diset kembali agar suaranya lebih nyaring dan merdu. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro